Di awal perlombaan, para peserta telah menampilkan aksinya di nomor akurasi, satu persatu peserta take-off dari atas gunung banyak. Kemudian landing di lapangan Songgo Maruto, Kelurahan Songgo Kerto, Kota Batu. Ketua Pengurus Pengpros Fasijatim Arief Eko Wahyu di menyatakan, melalui event tersebut selain sebagai support turism, pihaknya juga menargetkan adanya peningkatan ranking para layang Indonesia di dunia. Untuk saat ini, para layang Indonesia berada di peringkat 6 dunia serta peringkat 2 Asia. Targetnya di akhir tahun nanti bisa kembali ke 5 besar dunia, sedangkan untuk ranking Asia, untuk memenuhi target tersebut, salah satunya adalah dengan mengelar event BISTF Paraglating Aquary Ledge 2024. Dengan turut mengkonsolidasikan kejuaraan para layang level 2 yang berkualitas di Indonesia, Ketua Fasijatim Marsma TNI Firman Virayuda menyampaikan, para layang merupakan cabang olahraga yang punya resiko tinggi dengan kondisi yang dinamis. Karena itu, keselamatan para atlet merupakan yang utama. Maka dari itu, tim selalu meminimalisir kesalahan sekecil apapun yang dapat berakibat fatal. Baik peserta maupun penyelenggara, SOP pendanganan wajib mengacu sesuai standar. PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai berharap, melalui event pada layang tingkat internasional ini dapat menjadi momen untuk menarik wisatawan datang ke Kota Batu, sehingga kunjungan wisata ke Kota Batu semakin meningkat. Baik dari masyarakat maupun wisatawan yang ingin menyaksikan melalui event ini, diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata Kota Batu, khususnya di wilayah landing pada layang, dengan harapan akan meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Batu. Oleh teman-teman pasi, dan kebetulan Kota Batu adalah seri yang keempat yang dilaksanakan di momen ini. Kita berharap bahwa momen ini adalah momen untuk menarik pariwisata Kota Batu, di mana kita berharap bahwa 12 round selama tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 ini bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan cuaca ikut mendukung, sehingga prosesnya ini bisa terus berjalan sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kami berharap juga bahwa pariwisata Kota Batu dengan adanya kegiatan event internasional ini semakin meningkat, kekunjungan semakin meningkat, termasuk yang akan menyaksikan untuk menonton secara langsung kegiatan paragliding ini, sehingga nanti bisa menarik berdaya wisata yang ada di wilayah Kota Batu, sehususnya di wilayah tempat yang ada landing dan take-off ini. Berharap bahwa ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Batu. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arief Asidik menambahkan, event tersebut diselenggarakan untuk menopang kunjungan wisata ke Kota Batu dari event ini saja, apabila dikalkulasi telah memberikan dampak signifikan secara hitungan dengan jumlah atlet tersebut, di mana mereka juga datang bersama keluarga ke Kota Batu, kemudian tinggal di Kota Batu hampir satu minggu. Kami rasa merupakan sebuah data signifikan melalui event ini dapat menunjang kunjungan wisata. Belum lagi masyarakat dan wisatawan yang hadir menyaksikan. Tahun 2023, kunjungan wisatawan di Kota Batu tembus hingga 10 juta wisatawan. Tahun ini, pihaknya berharap kunjungan wisatawan semakin meningkat, bisa tembus di angka 11 hingga 12 juta wisatawan. Ya, yang jelas, event-event kita selenggarakan dalam rangka untuk menopang, menunjang kunjungan wisata. Boleh jadi, hitung-hitungan dari atlet saja, itu atlet jumlah sekian. Mereka ada bersama keluarga mereka. Mereka hadir di Kota Batu hampir satu minggu, sudah beberapa hari kemarin, bahkan mereka sudah trial awal, warm eye dan sebagainya. Nah, itu saya kira sebuah data sinekrikan bahwa Ibeni Hindu menunjang kunjungan wisata. Nah, itu belum masyarakat yang lain hadir, wisatawan, karena kita kita publish Ibeni ini secara luas di sosial maupun juga melalui media-media yang kita lakukan. Nah, kita memang punya target yang luar biasa di tahun 2024 ini. Kita target cukup besar, kunjungan tahun lalu 10 juta, harapannya kita di tahun 2024 meningkat. Makanya kita kerja keras, ya, mempromosikan wisata Kota Batu, tidak saja dengan kreasi-kreasi daya tarik, tetapi juga Ibeni-Ibeni yang tentunya bisa nanti menjadi magnet kunjungan wisata. Nah, mudah-mudahan nanti ini memberikan kontribusi yang besar untuk kunjungan wisata di Kota Batu tahun ini. Tahun ini targetnya berapa? Targetnya kurangkan adalah 11 sampai 12 juta. Di bulan 6 ini sudah berapa persentase? Ya, di bulan 6 masih proses penghitungan. Kemarin kalau di dasar sudah pesaran 4 jutaan, ya. Tapi hitungnya belum, belum, belum semua 100%. Mudah-mudahan kita optimis bisa capai, walaupun di tahun ini ada tahun politik, ya. Tapi mudah-mudahan dengan kerja keras, dengan event yang disupport dari FASI, Jawa Timur, juga dari BNN ini mudah-mudahan memberikan dukungan untuk target yang kami siapkan. Dari Kota Batu, Anas Wiguna TV melaporkan.